Hari ini Komisi Pemilihan Umum Muarujambi didampingi Polres Muarujambi melakukan pendistribusi logistik di masing-masing TPS untuk pemilihan Bupati Muarujambi pada Rabu 15 Februari mendatang. Logistik ini berupa ratusan ribu surat suara, ratusan milik suara, kotak suara dan peralatan TPS seperti triplek dan yang lainnya. Pendistribusi logistik diangkut menggunakan 18 mobil truk pusho yang akan dikirimkan ke 155 desa yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Muarujambi. Setiap armada dijaga oleh dua orang personil kepolisian dan ditambah satu orang dari panitia pemilihan tingkat kecamatan atau PPK. Logistik ini nantinya akan ditempatkan di kantor PPS masing-masing desa untuk disebarkan di 840 TPS yang ada di Muarujambi. Ketua KPU Muarujambi menargetkan pada hari Selasa besok sudah berada di tiap-tiap tempat pemungutan suara. Di Mingguan kita melepas logistik ke PPS, kemudian kita lepas oleh Pak Besi, Kepati, Pak Besi, Pak Besi, dan Pak Besi, dan mudah-mudahan berjalan amat dan lancar. Ada 18 armada yang kita lepas, ada yang satu truk pusho satu kecamatan, ada juga yang sampai tiga seperti kecamatan, Sementara itu di Kabupaten Tebo, pendistribusian logistik pilkada juga dilakukan hari ini. Pendistribusian menggunakan 13 mobil truk dan 2 pick-up yang digunakan untuk mendistribusikan logistik di 12 panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Tebo. Ketua KPU Detebo Basri optimis bahwa logistik yang disiapkan tidak kurang untuk 669 TPS dan 220.242 DPT dari 112 desa dan kelurahan. Berdasarkan alokasi yang diatur oleh regulasi, alokasi surat-suara yang diatur oleh regulasi, di mana di sana didapati DPT ditambah 2,5%, kami sangat optimis bahwa alokasi surat-suara itu cukup. Jika nanti masih tidak ditemukan, ada TPS yang angkanya sampai 100%, ya surat-suaranya berkurang atau tidak cukup, kita akan arahkan untuk menggunakan suaranya di TPS yang terdekat. Setelah diterima oleh PPK, logistik tersebut akan didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara.